Aksi penyelamatan Reki Ariandi, anak buah kapal KM Star 86 yang jatuh di perairan sekitar Pulau Tokong Palang Biru Anambas berhasil diselamatkan oleh tim gabungan car dari Kepulauan Anambas. Alam Warta Kepi TV, melalui informasi Anda seputar Kepulauan Anambas. Alam Warta Kepi TV, anak buah kapal KM Star 86 yang jatuh dari kapal saat belayar dari Kijang Kabupaten Bintang menuju Pulauan Tarimpa di Kabupaten Anambas. Akhirnya berhasil ditemukan oleh tim Sargabungan dan Polres Kepulauan Anambas pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021. Di awalnya dengan briefing oleh koordinator pos Sargabungan dan tim Sargabungan yang dikoordinir Basanas pos Anambas bahwa tim berangkat dari pelabuhan Antak pada jam 5.30 WIB dini hari dengan menggunakan kapal RIP RIB 02 dengan jumlah anggota sebanyak 7 orang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natina Maxianus Bakadep Sargabungan dan Sosial, MM, dalam tersilisnya mengatakan bahwa korban yang jatuh dari kapal KM Star 86 saat belayar dari Kijang Kabupaten Bintang sudah ditemukan oleh tim gabungan yang terdiri Basarnas Anambas, Polair Kepulauan Anambas, BPBD Kepulauan Anambas, dan beberapa warga serta nelayan. Kepulauan Anambas, BPBD Kepulauan Anambas, dan beberapa warga serta nelayan. area pencahayaan titik lokasi terjatuhnya korban sekitar 71.00 NKM ditemukan sekitar pukul 10.00 WIB pagi dan korban berhasil ditemukan oleh pingsan dalam kondisi selamat. Ada pun kronologi penemuan pada saat tim gabungan melakukan pencahayaan di sekitar area pencahayaan yang salah satu personil tim gabungan menggunakan teropong ke arah pulau kecil tokong palang biru bahwa terlihat orang hanya menggunakan celana PE berada di pulau tersebut. Pingsan gabungan langsung mendekati pulau dan ternyata ada orang yang kita cari. Selanjutnya personil Basarnas turun ke air mendekati korban membawa leg jaket dan ring B. Selanjutnya korban dinaikkan ke kapal RIB-02 milik pos Basarnas Anambas. Selanjutnya korban juga dievokasi menggunakan kapal menuju ke pelaguan Tarempa ke Pulau Anambas yang diserahkan kepada pihak rumah sakit umum daerah Tarempa. Dengan diserahkan korban ke pihak keluarga, operasi SAR dinyatakan tutup dan mengucapkan terima kasih kepada tim SAR gabungan yang telah memberikan evokasi terhadap korban. Demikian laporan berita dari Rama. Warta Kepi Biro Anambas Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. B. Tolong tahan lagi. Bantu tahan. Terima kasih. Terima kasih.